Pemirsa dalam kurun waktu sepekan terakhir petugas kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandung tangkap 4 orang tersangka penyelahgunaan narkotika. Modus yang dilakukan oleh 4 tersangka tersebut yakni melakukan penyelundupan narkotika ke dalam lapas Cilokong, Kabupaten Bandung dan Pengadilan Negeri Balai Bandung. Sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, ganja dan puluhan butir obat keras tersebut merupakan hasil sitaan 3 kasus dari 4 orang tersangka penyelahgunaan narkotika yang diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reser Senarkoba Polresta Bandung dalam kurun waktu sepekan terakhir. Keempatnya yakni AN, YY, DK dan AM. Tersangka AN dan YY merupakan pasangan suami istri. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga tersangka yakni melakukan penyelundupan. Tiga tersangka yakni AN dan YY diamankan di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Usai AN diketahui oleh petugas Pengadilan Negeri membawa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 7,5 gram yang rencananya akan diberikan pada suaminya YY yang tengah menjalani proses persidangan dalam kasus pencurian. Sementara tersangka AM diamankan di lapas narkotika kelas 2 Ajelekong Balai Endah Kabupaten Bandung saat akan menyelundupkan narkotika jenis sabu sebanyak 20 gram yang ditujukan kepada seorang narapidana di dalam lapas. Untuk mengecoh petugas sipir, tersangka AM bahkan mencoba mengelabui petugas dengan cara dimasukkan paketan sabu ke dalam anusnya. Sat narkoba Polesta Bandung selama 3 minggu telah mengamankan 24 tersangka di 18 laporan polisi. Dimana salah satu tersangka adalah seorang wanita. Modusnya seperti yang? Modus untuk yang wanita, dia akan mengirim untuk suaminya yang sedang menjalankan sidang putusan di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Dalam kasus 263. Selain menangkap tersangka penyelundupan, petugas pun mengamankan tersangka DK yang merupakan seorang pengedar narkotika jenis sabu, ganja, dan obat keras yang kerap menjual barang haram tersebut kepada pelajar di wilayah hukum Kabupaten Bandung. Selain narkotika, dari tangan DK petugas pun mengamankan beberapa bong, alat timbangan dan telpon genggam yang digunakan untuk bertransaksi dengan para pembeli. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka tersebut akan diganjar pasal 114, 112, dan 127 KUH pidana tentang penyalah guna narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.